Hadirin jamaah majlis yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan Rombongan dari sekumpul, rombongan guru Fahmi, juga Allah Habib Ali, Allah Idrus yang turut serta bersama mereka Alhamdulillah disini juga ada guru Khalik, guru Khalik yang biasa di sekumpul Guru Samsuri yang dulu waktu Darussalam guru Sampat belajar lawan Sidin, guru Hakim Khususnya rombongan Martapura Alhamdulillah Atas nama masyarakat Samarinda, gembira banar, senang banar atas kedatangan pian berataan ke Samarinda ini Khususnya guru Udin, hati Sidin berbunga-bunga Sidin senang banar, senang banar sidin datang karena Karena apa aja yang berhubungan dengan guru sekumpul, pasti Sidin senang Mudah-mudahan kebaikan pian ini, kami kadakawa membalas apa-apa Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibalas di dunia ini juga, nanti mudah-mudahan pasti di akhirat Mudah-mudahan dan juga yang nantinya mengisi acara malam ini Ceramah guru Samsuri kami minta Walaupun waktu kita sekarang jam 10 lewat 40 menit Jadi ya kurang lebih 20 menit atau 30 menit Kemudian para habaib ya tidak kami sebut satu persatu Karena mengingat waktu Karena guru Udin aja menyebut Saya ikung-ikung menyebut itu Kada apa-apa Mudah-mudahan menyebut nama mereka semua Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadir juga bersama kita Ya tokoh Kalimantan Timur Yaitu Bapak yang terhormat Bapak Isran Nor Ya Si Din ini sudah Ya M.S.I. Uja Guru Udin Dan Guru Udin sudah berkali-kali juga Membawai si Din Babinian Namun kadang berhasil juga Maka itu Gelar si Din sama dengan Guru Udin M.S.I. masih satu istri Ada pun saya sekarang ini S.E. sudah empat Yang terhormat Yang tadi disambat Abah Si Din Bipai Kiai Ja'par Sobrang Ini anak Si Din Kiai Ano Guru Haji Parit Wajidi Si Din Barangkali itu aja Menyampaikan Sekali lagi Bu Buan Sokumpul Bujur Guru Udin itu Gambira Benar Pian datang Gambira Hari-hari Buun Pian aja disambat Kenapa? Ada hubungannya dengan Guru Sokumpul Guru Sokumpul ini Orang yang karam dengan Rasulullah Orang karam dengan Rasulullah Itu bahagia terus Kita lah yang kata kawa Langsung Ya Peguruan Apa itu Fanafillah Fanafisyeh Mukaddimah Fanafillah Ya kan? Ya sudah Mudah-mudahan kita Fana dengan Rasulullah Berataan Ada Ada Guru Rohani Al-Habib Rohani Dari Mantaas Mantaas Ya berataan Mungkin itu aja Mengucapkan terima kasih Ini Guru yang banyak Hubuhannya Alhamdulillah Datangan banyak Hibak Jalanan Hibak Mulai Sehabis Isa tadi Langsung hibak Alhamdulillah Ini semua semata maka Berkat Rasulullah Berkat Guru Sekumpul Mudah-mudahan Bubuhan Kalimantan Timur Khususnya orang Samarinda Jangan Balimbah lagi Jangan Talimbah lagi Mudah-mudahan Ulun juga Mudah-mudahan Ulun Bawa umpat Lawan Guru Udin Guru Udin Bawa umpat Lawan Guru Sekumpul Mudah-mudahan Kita mengikut Kuat-kuat Guru Sekumpul Ajaran Siddin Semua Bagus Jalannya Insyaallah Kita Terkacak Yang bujur Empat Lawan Beliau Ya Itu aja Guru Untuk selanjutnya Guru Dulu Sambutan Guru Udin Sambutan Setengah-setengah jam Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa Musalli Al-Syidina Muhammadin Al-Amin Wa Ala Alihi Wa Sabih Jema'in Qalu Subhanaka La Ilmana Illama Allamtana Innaka Antal Al-Alimul Hakim Wallah 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 Yang Ulun Mulihakan Seluruh Habib Yang ada Disini Dan Yang ada Di luar Sana Bahkan Seluruh Bini Khususan Al-Habib Ayah Handa Kita Al-Habib 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 Bin Abdullah Al-Aidarus Juga Guruhani Al-Kab Dan Habib Bin Muhammad As-Sagab Banyak Menyampati Kedahap Jadi Pesaham Masing-masing Kemudian Seluruh Guru-guru Wabil Khususus Ayah Handa Kita Guru Samsuri Paguran Ulun Di Darussalam Bahari Dan Banyak Disini Kita Terima kasih Banyak Kepada Seluruh Rombongan Yang ada Datang Dari Martapura Sakumpul Uma Ulun Gembira Benar Atau Lupa Ulun Terima kasih Juga Kepada Seberataan Pian Berataan Juga Pak Haji Selenor Juga Pak Pak Dan Semuan Dan Terima kasih Juga Kepada Penyumbang Penyumbang Mudah-mudahan Berataan Pian Membantu Disini Semuan Allah Ta'ala Lipatkan Juta-juta Balasan Karena Pian Memuliakan Guru Sekumpul Hakikatnya Memuliakan Habibun Muhammad Muhammad Jadi Ulun Bahagia Malam Ini Bujur Bahagia Luar Biasa Mudahan Kita Gembira Digembirkan Tuhan Di akhirat Juga Barakat Kita Gembira Dengan Kekasih Allah Yaitu Guru Kita Sekumpul Dan Kita Gembira Tembus Itu Kepada Habibun Muhammad Menyampaikan Terima kasih Banyak Separatan Lampian Dan Jemaah Khususan Terima kasih Guru Bahagia Banyak Sini Guru Banyak Sini Alhamdulillah Dan Disini Banyak Orang Barak 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 Karena Kita Yakin Barak 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 Tutup Gampangan Biar Orang Percaya Apalagi Empat Syukur Lagi Ini Luar Biasa Barak 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 Dan Malam Senin Alhamdulillah Guru Sekumpul Bagisir Disini Alhamdulillah Wah Gampangan Ulan Terima Kesukaan Mana Kesukaan Rasa Ada Guru Sekumpul Disini Ulan Merasakan Begitu Bian Mungkin Kada Bagi Takutnya Bian Di Atas Jadi Ulan Merancang Pembacaan Tiap Malam Selayan Disini Mulitan Ulan Banyak Minta Ampun Dan Minta Halal Minta Membasarkan Sayyidul Wujud Habib Buna Muhammad Itu Aja Yang Dipikirkan Guru Sekumpul Itu Kan Jadi Mulia Bang Sidi Dutak Di Awaksin Semua Aul Rasulullah Aul Rasulullah Aul Rasulullah Rasulullah Sampai Bapanda Memimpin Rasulullah Bukan Ya Kaudah Guring Dan Bangun Tetap Ada Pernah Bapisah Lawan Habib Buna Muhammad Sesuai Sesuai Doa Di Dalam Buna Buna Mendengar Pilih Ya Allah Kami Pernah Di Rasulullah Sidi Lawas Pengeluh Masak Ya Allah Abid mudah Sidi Dan Kawin Lagi Gila Gampang Gampang Kek Sapa Sidi Hah Mau Kawin Lagi Jadi Apa Haranya Itu Angkat Dengat Lupa Nah Itulah Keuntungan Kita Berataan 4 Al-Guru Sekumpul Rasulullah Sallallahu Kati Cinta Lawan Rasul Al-Guru Sekumpul Itu Kata-kata Itu Al-Marum Ambil Dari Dari Seseorang Itu Disini Bersetak Orang Dicintainya Jadi Rasulullah Berada Di Tempat Orang Yang Mencintainya Dimana Orang Mencintai Rasulullah Pasti Rasulullah Disini Banyak Habib Disini Parak Pecinta Rasulullah Pintunya Muhammad Zaini Bin Abdul Gani Pintunya Artikan Sudah Anak Cucunya Pencinta Rasulullah Ada Di Tempat Yakin Sudah Disitu Ada Datunya Habib Muhammad Yakin Kita Nah Kemudian Kita Ini Parak Belum puasa Sudah Jadi Bemaapan Nang Tadinya Nang Tadinya Tadih Nang Tadinya Pinak Koler Sembah Yang Sebab Kita Masuk Ramadhan Ini Disuruh Gembira Siapa Nang Gembira Masuk Ramadhan Allah Haramkan Tubuhnya Kena Pintra Kajahan Jadi Kita Disuruh Gembira Jadi Gembira Disini Bukan Nukar Mercon Bukan Nukar Latupan Bukan Jadi Gembira Dengan Sembah Yang Terawih Nah Kita Disini Nang Ahlus Jangan Mau Empat Lawan Orang Sembah Yang Terawih Nang Delapan Rakaat Kita Pencinta Nabi Pencinta Guru Sekumpul Guru Sekumpul Adalah Sembah Terawih Delapan Rakaat Di Hadramaut Adalah Delapan Buktinya Dua Puluh Batis Kita Lima Di atas Lima Dua 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 Namun Delapan Kotong Atau Dipatokkan Dipatokkan Dipatok Buaya Jadi Kita Berpikir Sedikit Ini Macem-macem Terakhir Semantaran Biar Kita Sampai Jam Tua Masalahnya Kayak ini Ini Hati-hati Orang Sedikit Dalil Sedikit Dalil Ini Bidah Ini Disini Wahab Wahab Banyak Banyak Disini Tempel Baru Tahu Saya Didikit Bidah Saya Didikit Dalil Apa-apa Tafsir Dalil Banyak Banyak Sini Dalil Apa-apa Kadang Memadahkan Bidah Malahan 20 Rakaat Di Hadramaut Pak Isran Orang Sementerawih Ujah Orang Di Hadramaut Sekolah 20 Rakaat Lima Mas Sampai Seles Rakaat Malam Ya Allah Delapan Rakaat Delapan Rakaat Sembah Yang Delapan Rakaat Pulang Empat Kali Salam Pulang Maka Sola Sembah Yang Malam Dua Dua Ampat Rakaat Sekali Salam Tiga Rakaat Sekali Bunga Habis Tempel Tempel Ini Ini Pen Wahhabi Banyak Sarik Banyak Sarik Biar Dia Sarik Menempeling Sari Barangan Sungai Selamat Siapa Lagi Membaca Selawat Bas Airan Membaca Manakib Wali Guru Guru Kita Dipadakannya Dipadakannya Ada Salah Ini Bang Ayo Janggut Tanya Yang Diasikannya Janggut 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 Bercatik Kadang lagi Bercatik Rongkang Ujar Guru Sekumpul Biar Ikam Sembah Yang Ribuan Rakaat Mundihati Ikam Kadang Membesarkan Rasulullah No Way Itu Amal Kita Amal Kita Sabab Barakat Rasulullah Bukannya Kita Amal Hebat Berkat Nabi Berkat Amal Berkat Nabi Salawat Abas Berhubungnya Disitu Banyak Dengarnya Markasnya Tempel 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 Lawan Apa Merabai Sambah yang Sambah yang Ada kawal Sambah Tarawih Orang Batahlil Di padahaknya Orang Jiarah Kubur Di haram Akannya Kenapa Orang Meninggal Kenapa Dikubur Supaya Naman Diziarahi Supaya Naman Diziarahi Amun Dikubur Kedai Diziarahi Bakar Atau Nyalamakan Ke Banyu Situ Bakurina Menziarahi Bulan Mulit Hati-hati Banyak Penyelawat Penyelawat Banyak Penyelawat Belajar Bahasa Turun Pertapaan Tiga tahun Kalau Masjid Mengaji Leput Talinga Sakit Alam Mewakab Tersalah Orang Dalik Alkitab Larai Bapih Ini karena Kita bisa Dalikan Kita Bular Disibular Menyalawat Belajar Di kampung Sini Menang Di Mertapura Alhamdulillah Berkat Bantuan Sini Berkat Rasulullah Bukankah Gampangan Nanti Menyalawat Bapak Haritai Orang Yang Maulana Bahari Orang Maulana Yang Maulana Yang Maulana Ada lagi Pelatina Sedikit lagi Bisa berani Sayidina Wahabina Pelatina Disiden Ada 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 Pelatina Sedikit lagi Uning Besi Tuhan Kejadian Bungo Kejadian Bungo Jadi Adanya Ilmu Adanya Supaya Belum Puasanya Kita Rapikan Semuanya Sudah Jangan Ada Benda Macam Macam Terima Orang Salat Tajak 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 Kemana Menajak Ini Tajak Tajak Nah Tajak Itu Jadi Mudah Ada Manfaat Mudah Kita Disampaikan Tuhan Ke bulan Ramadan Kita Tahu Apakah Umur Sampai Ramadhan Tahu Lagi Ada Keluarga Kami Disini Malam Senin Tadi Bulik Malam Meninggal Malam Senin Tadi Mbak Bulik Sakit Taurat Meninggal Tapi Alhamdulillah Meninggal Siden Pindah Nyaman Alhamdulillah Berkat Nabi Muhammad S.W. Ada Jopang Orang Meninggal Ada Orang Mati Mesti Jopang Mati Orang Pindah Diam Jom 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 Mati Bahari Nga Itu Lagu Jamal Lagu Jamal Lagu Jamal S.W.S.A.G. Sedikit Ada Gangguan Sedikit Nga Orang Mati Tangannya Nga Itu Nga Saikum Mati Gurung Nga Padahal Nga Mati Nga Ini Maksiatnya Luar Biasa Minum Merkoba Makan Haram Macam Macam Nga Matinya Pinatan Pinatan Pinanya Ada Saikung Matinya Ketujuh Basi Ketujuh Baserawat Ketujuh Semua yang berjamaah Ketujuh Kawin Alhamdulillah Tapi matinya Guru Jadi Jadi Biba Jadi Orang Bingung Orang Awam Bingung Kenapa Itu Kok Gitu Ya Bahasa Indonesia Lagi Kenapa Jadi Maksiat Sekalinya Jadika Itu Matinya Hadang Ropanya Bermimpi Orang Soleh Bermimpi Melihat Di dalam Antara Gurung Sekalinya Nangka itu Ditakuni Kenapa Ikan Menjadi Nangka ini Aku Nih Buka Tapi Gunung Dua biji Menindih Jadi Aku Disiksa Gunung Menindih Maka Aku Sakit Benar Dihantam Gunung Gunung Menindih Sekampungan Menahannya Jangan Gunung Begunungan Dua Puting Susu Ditakuni Ditakuni Lawan Nang Tadi Nangka ini Pajai Ibram Pajai Ibram Al Amplangi Berjual Amplang Jadi Pian Belikan Jangan beli Kita Sediakan Amplang Lima ton Biasanya Mengawinakan Lona Ini Ini Banyak Banyak Boreng Disini Butuh Banyu Tahulah Umap Corobonya Bang Gak butuh Kujua Rupanya Mimpi Kenapa Ikam Jangan Kaini Mati Padahal Ikam Ini Besalawat Aja Tapi Ujar Siden Tahulah Aku Ini Waktu Sakrata Lamut Dilihat Dilihat Bidadari Yang Cantik Itu Berkat Selamat Kepada Rasulullah Dilihat Maka Bidadarinya Kade Selawar Lagi Maka Ujah Siden Aku Hendak Menjambah 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 Memegang Menjambah Bahasa Inggrisnya Merungkau 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 Bapaknya Dirungkau Haratnya Merungkau Hilang Hilang Perasaan Dicabut Sudah Kembali Kepada Allah Dengan Nikmat Tadi Jadi Bukan Kesakitan Tapi Kenyamanan Barakat Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kade Dari Lagi Nikmat Pada Itu Sudah Makanya Guru Sekumpul Itu Orang Pintar Kenapa Jadi Pintar Sijin Tahu Di Nikmat Besar Nikmat Al-Qubro Habib Buna Muhammad Bukan Orang Pintar Angin Sedikit Tolak Angin Kalau Kebanyakan Angin Bahaya Gembung Parut Nah Itu Sampai Dua Sudah Jadi Ulun Banyak Minta Maaf Mudah Kita Panjang Umur Sampai Habis Ramadhan Berdapat Pulang Doakan Ulun Sekal Warga Dan Mudah Kita Panjang Umur Berdapat Kumpul Kepulang Nah Mudah Kita Kumpul Berdapat Pulang Mudah Mudah Panjang Kepulang Kepulang Asal Kami Ada Di Sini Aja Kita Jadi Sampaikan Jadi Kalau Ada Jarum Yang Patah Jangan Disimpan Di Dalam Peti Bapak Jua Hasilnya Simpan Di Jum Patah Kalau Ada Kata-kata Ulun Salah Mulai Awal Tahun Sampai Mohon Dia Ampuni Jangan Dimasukkan Di Dalam Hati Kalau Ada Sumur Di Ladang Mari Kita Menumpang Mandi Asal Jangan Batal Anjang Kalau Ada Umur Panjang Mudah Kita Dapat Lagi Mun Ada Sumur Di Ladang Mari Kita Menumpang Mandi Ada Umur Panjang Mudah Kita Bisa Dapat Lawan Nabi Dan Terakhir Kalau Ada Sumur Di Ladang Mari Kita Menumpang Mandi Mun Ada Umur Panjang Doakan Nurun Kawin Lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wahdina 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 Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-salawatul khamsu wal-jumu'at ila jum'at war-ramadhan ila ramadhan mukafiratan lima baynahun al-mukaramun para habaib dan hababah dan seluruh zuriat rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hari dunia, yakni kiamat al-mukaramun, al-muhtaramun para alim ulama seluruh jamaah yang berhadir di majlis pembacaan maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis warisan nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berbahagia pertama-tama dan utama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah salawat dan salam senantiasa tercurah kehariaan baginda junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga sohabat dan seluruh orang-orang yang meneruskan dan mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dulu sekarang ilayu middin para hadirin hadirat jamaah maulid dan jamaah majlis warisan nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah s.w.t pertemuan dan perkumpulan kita di majlis yang mulia ini hanya semata-mata dasar limpahan rahmat barakah dan syafaat daripada junjungan besar nabi kita nabi besar Muhammad s.w.t coba di majlis ini tidak ada dibacakan maulid nabi tidak sampaikan ilmu warisan nabi mana bisa bersatu dan kumpul di majlis ini tentu itu limpahan rahmat dan barakah untuk itu marilah kita jadikan diri kita hamba Allah dan menjadi seluruh umat Rasulullah s.w.t bagaimana dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Islam yang disampaikan oleh Rasulullah s.w.t marilah kita jadikan diri kita menjadi orang yang dijamin oleh Allah jaminan di dunia hingga jaminan Allah sampaikan negeri akhirat yang kekal abadi Rasulullah menyampaikan dari hadis beliau para penuntut ilmu Allah menjamin hidup dan penghidupannya jadikanlah diri kita sebagai umat nabi s.w.t yang menjadi jaminan Allah dunia hingga akhirat oleh karena itu gunakanlah waktu sebaiknya di dalam menggali dan menuntut ilmu pengatauan agama Islam yang mendapatkan rahmat maghbirah dan rida Allah mendapatkan berkat syafaat daripada Rasulullah s.w.t karena orang itu adalah orang-orang yang betul-betul menuntut mengetahui dan mengikuti sunnah Rasul s.w.t kedua Rasulullah bersabda barang siapa yang ingin memandang siapakah diantara hamba-hamba Allah yang dibebaskan dan dilepaskan saat dimerdekakan daripada siksa pintaraka maka pandanglah kepada umat Rasulullah s.w.t yang berbondong-bondong mereka datang ke tempat pengajian ilmu agama Islam yang berdasarkan ahlu sunnah wal jamaah itulah usaha hamba agar mendapat jaminan dari Allah pertama tuntutlah ilmu dengan demikian orang itu menjadi orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada siksa api neraka maka itulah pertemuan kita di malam hari ini semata-mata rahmat barakat dan syafaat Nabi s.w.t kita berada di samarenda samarenda ujah abah gurus sekumpul itu isinya samarindu samarindu itu hati menyatu antara sesama kita umat Rasulullah s.w.t akan tetapi handaklah samarenda itu diartikan dengan arti samarindu harus dengan arti kalian tambah ilmu manfaat nah jadi jalinan kita antara martabura dengan samarenda dengan makna samarindu sama-sama jiwa dan hati kita rindu kepada Rasulullah s.w.t yang menaki hati kita terdorong limpan rahmat Allah untuk hadir majlis maulid nabi dan hadir majlis warisan nabi itu artikanlah samarenda itu dengan arti ujar guru sekumpul samarindu tapi dengan arti kalian tambah ilmu manfaat dengan demikian bersatu jiwa raga kita antara samarenda dengan martabura ujar guru bahari waktu pengajian darur aman martabura adalah mengandung arti mar mari ta takwa ep para u umat ro Rasulullah s.w.t kita jalinlah pengertian isi kandungan martabura yaitu semacam antiasa jiwa raga kita adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah s.w.t bapak-bapak ibu-ibu hadirat jamaah majlis yang berbahagia bahwa kehadiran kita malam ini adalah menghadiri penutupan majlis majlis sahibul majlis majlis jikirat rasul majlis miras nabi s.w.t akhina villah guru safaruddin sebenarnya ini bukan acara penutupan akan tetapi dibalik penutupan adalah pembukaan karena pintu neraka bila tiba bulan sisi ramadhan semua pintu neraka ditutup oleh Allah s.w.t kalau sudah tertutup jagalah diri kita jangan sampai termasuk ke dalam jurangnya dan sebaliknya selain pada pintu neraka ditutup pintu surga dibuka artinya pintu langit tujuh lapis langit dibuka oleh karena itu acara penutupan sementara ini sebutannya penutupan sebenarnya pembukaan bukalah jiwa hati kita untuk meningkatkan sunnah sunnah nabi yang kita sering tuntut setiap minggu misalnya karena ujar guru din tadi menyampaikan hadis dari nabi s.w.t man pariha biduh di ramadhani haramallahu jasadau ala niran siapa rasa penuh gembira menyambut tibanya bulan s.w.t ramadhan Allah ta'ala haramkan jasadnya daripada api neraka lalu kegembiraan itu tentu dengan meningkatkan amal-amal salih yang tepat sesuai dengan ajaran sunnah rasulullah s.w.t agar pintu langit tadi penuh dengan tembusnya amal-amal salih umat rasulullah dimana bulan suci ramadhan Allah berfirman dan didikanlah sembah yang perdu lima waktu di tepi sepanjang waktu siang dan malam tepi yang pertama dimaksud adalah subuh dan zohar kemudian tepi yang kedua adalah perdu asar dan maghrib sudah empat waktu dan sebagian waktu di malam hari yakni salat perdu isya jangan sampai subuhnya ketinggalan karena bila subuhnya ketinggalan itu bukan dinamakan muslim sejati soalnya islam itu adalah pertama huruf I mengandung isya kedua huruf S mengandung subuh ketiga huruf L mengandung lahor atau zohor keempat huruf A mengandung asar dan terakhir kelima huruf M mengandung maghrib lamunnya subuhnya dibiarkan malaur dan karena dibayar kodohan itu bukan islam namanya tetapi adalah ilam ilam itu bukan tunduk patuh dan taat tapi ilam itu mengandung penyakit orang islam jangan sampai berpenyakit juara raganya terutama hatinya untuk kesehatan agama kerejakanlah sembah yang lima waktu dengan sempurna apalagi kalau mengerjakan isya dan subuh berjamaah rasulullah s.a.w. menjelaskan dalam hadis beliau barang siapa mengerjakan sembah yang padu subuh berjamaah maka itu diberikan nilai pahala seolah-olah ia beribadah setengah malam dan barang siapa mengerjakan sembah yang padu subuh berjamaah maka diberikan pahala seolah-olah beribadah sembah yang sunat semalaman suntuk berarti dua waktu itu paling utama dan mendapatkan nilai pahala yang besar dan utama sama dengan ibadah tengah dua malam itulah yang dikhandaki umur panjang walaupun umurnya pendek tapi amalnya baik itu dinamakan orang yang umur penuh berkat nabi lagi menyatakan dalam hadis beliau yang artinya barang siapa sembah yang padu subuh berjamaah terus dia duduk berjikir sampai timbul matahari maka Allah berikan nilai pahala sama dengan orang yang mengerjakan ibadah umrah dan haji yang sempurna ini Habib Ali bin Abdullah al-Aidarus akan berangkat hari ini mengerjakan ibadah umrah dan ziarahkan makam Rasulullah bersama rombongan semoga Allah jadikan umrahnya yang makbulah diterima dan ziarahnya yang mendapatkan barokah dan syafaat daripada Rasulullah dan kita yang hadir malam ini juga semoga mendapatkan barokah orang-orang yang penuh ibadah kepada Allah subhanahu untuk mendapatkan penghapus dosa kita selama hidup di dunia pertama Nabi menyatakan al-Hadis beliau as-salatu khamsu sembah yang lima waktu yakni waktu ke waktu tidak putus waktunya zuhur asar magrib isya dan subuh itu terus bersambung waktunya berarti menunjukkan bahwa tujuan hikmah hidup kita di dunia tidak ada tujuan lain hanya pengabdian hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata hikmah dan kesudahannya mengabdi kepada aku di dalam mengajakkan ibadah wajib dan meningkatkan ibadah sunnah dengan dasar mengikuti sunnah Rasulullah Rasulullah bersabda siapa-siapa menghidupkan sunnahku itulah umat yang betul-betul cinta kepada aku siapa cinta kepada aku orang itu nantinya bersama-sama aku dalam surga mudah-mudahan kita di dunia sampai akhirat adalah bersama-sama kecintaan hati yang mana itu nikmat besar adalah cinta hati kepada Rasulullah s.a.w. dengan bukti mengikuti sunnah-sunnah beliau Allah berfirman katakanlah katakanlah kasih ke Muhammad jika kamu umat mengaku cinta Allah Allah tidak menerima pengakuan cinta kecuali dengan bukti hati harus jalan jalan-jalan mengikuti aku kata Nabi tentu mengikuti Nabi di dalam sunnah-sunnah Nabi hasilnya yuhbib Allah Allah cinta kepada kamu sebagai hambanya Allah mengakui kamu sebagai umat Rasulnya dan buktinya Allah cinta semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah ujar Abaguru tanda dosa hamba itu diampuni oleh Allah apapun niatnya Allah kabulkan istilahnya tambah lombok parawit bilanya dicacap dimakan langsung padas nah digerak kabulnya belum mengangkat dua tangan berdoa hanya geretik hati Allah kabulkan cita-citanya yang baik itulah tanda orang yang mengikuti sunnah nabi mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan keampunan dosa dari Allah kemudian yang kedua jumat ke jumat ini mingguan menjadi penghapus dosa ketiga Ramadan terus bersambung Ramadan itu ada pertemuan Ramadan pada Ramadan penghapus dosa dengan syarat catatan apabila dijauhi dosa dosa besar kemudian ada lagi satu yang tertinggal apa kira-kira untuk menghapus dosa diantara hadirat apa jawabannya pun nah yaitu nabi bersabda Al-Hajjul Mabrur Laisalahu Jazahun Illa Jannah Haji yang Mabrur tidak ada balasan lain kecuali Allah balaskan surga mana bisa mendapatkan balasan surga kalau dosa tidak diampuni berarti nilainya Haji Mabrur adalah menghapus segala dosa seumur hidup buktinya Allah berikan imbalan yang besar dimasukkan ke dalam surga kemudian kita bertanya lagi apakah ciri-ciri Haji Mabrur diantara ciri-cirinya tentu banyak antara lain setelah datang Haji ada kemajuan peningkatan di dalam agama asal ketinggalan sembahyang maka hutang sembahyang wajib dibayar dan kemajuannya sembahyang itu adalah dengan berjamaah kemudian lagi Ibsa wassalam setelah datang dari pergi haji selalu hobi mewantarkan dan menaburkan ucapan kehormatan dan agama Islam Assalamualaikum berikanlah salam alaman Arab ta'wam alaman lam ta'rif kenal atau tidak kenal asal orang muslim sama muslim maka ucapkanlah salam itu selalu suka memberikan ucapan salam sebagai tanda haji Mabrur makanya Allah berpindah di Quran silahkan kalian masuk dalam surga bisalam dengan ucapan salam secara aminin penuh aman santosa kemudian apa lagi nah antara lain ciri dan tanda haji mabrur it'am ut'a'am suka memberikan jamuan makan nah alhamdulillah di majlis guru uddin banyak daripada makanan itu diantaran apa Allah ta'ala cinta kepada rasulullah Allah ta'ala cinta pada orang yang mengikuti rasulullah dan Allah ta'ala cinta pada umat umat rasulullah yaitu dimudahkan segala hidup penghidupannya dunia hingga akhirat mudah-mudahan kita Allah selamatkan dunia dan akhirat Allah ta'ala limpahkan rahmat kepada kita sepanjang hidup dan sampai akhir-akhir kita di dunia sehingga Allah masukkan ke dalam surga dengan berkat sahabat rasulullah dan dengan semata rahmat dari Allah subhanahu ta'ala terakhir perlu ada sedikit yang sampaikan mohon maaf kalau ada lebih waktu pasan guru sekumpul waktu pengajian di karatun darul aman karatun di sini kampung karena rahmat Tuhan kalian selamat meraih keselamatan tadi dengan martafura berasakan mari ta'wah para umat rasulullah s.a.w. pasan beliau waktu diraman pengajian ujah siapa hendak berhubung dengan ulun jangan lupa jangan kadak ya latif seribu kali tiap hari kedua salawat kepada nabi s.a.w. seribu tiap hari jangan lupa dan ketiga istighfar seribu kali tiap hari jangan lupa tiga itulah diantara pasan guru waktu pengajian di sekumpul adik dan aman balum hijrah sekumpul itulah kira-kira yang dapat sampaikan mudah-mudahan Allah akan memberikan topik hidayah berkah dan manfaat kepada kita semua yang hadir sehingga kita dapat mengambil tali hubungan kepada seorang waliullah khutbul akhwan beliau adalah khutbul akhwan yaitu Allah khutbul akhwan itu alam semestini aku tidak ada yang lain coba kita renungkan ada cerita dari seseorang menyampaikan bahwa guru cantung guru cantung itu cinta luar biasa sama guru sekumpul mudah hati kita juga cinta nah apa guru cantung melihat alam semesta tidak ada isinya hanya guru sekumpul mudah-mudahan kita Allah kuatkan kecintaan kita kepada halifah yang ada di zaman kita sekarang walaupun beliau sudah wabat Nabi sabda masa hidupku menjadi kebaikan untuk umat dan aku apat juga menjadi kebaikan untuk umat aku hanya menyambut kamu masuk dalam alam berjah dan gubur mudah-mudahan kita dipapak oleh guru sekumpul waktu kita ditanam dimasukkan dalam alam kumpul maka kita mendapatkan barakah dan syafaat satu mendapatkan rahmat Allah yang luas lebih kurangnya salah hilupnya ulun pribadi ampun maaf karena sekadar mengabulkan hajat akhir itu guru Udin mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita hajat dunia dengan kemudahan hajat akhirat dengan keampunan amin Allahumma amin akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Bismillah r-Rahman r-Rahim alhamdulillah rabbil alamin allahu sallallahu sallallahu ala sayyidina muhammadin ala sayyidina muhammad whilea dayno illa qadaita while hajatya HM quajud dunya Aceh hann taufi harali wa walana fiha そullah illa quodaitaha wa yasar taha fa yasir umburnah wa syrah sudurana wa nawwirbil iman wa القرآن напjang ya Arahman Raaimin ya Allah mudahkan rezeki halal bagi kami ya Allah selamatkanlah kedua orang tua kami ya ayah dan ibu kami ya Allah bagi yang masih hidup panjangkan umur mereka murahkan rezeki mereka ya Allah bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah selamatkanlah mereka di dalam kuburnya bukakanlah pintu kubur mereka ya Allah sambungkanlah dengan syurga-syurgamu ya Ya Allah jadikanlah kubur mereka bagikan taman daripada taman syurga jangan kau jadikan ya Allah kubur mereka bagikan liang api neraka selamatkanlah mereka ya Allah orang tua yang telah membesarkan kami mendidik kami dengan kebaikan ya Allah apabila ada kesalahan daripada mereka terimalah amalan-amalan kami yang baik kami hadiahkan kepada beliau ya Allah agar beliau bergembira di dalam kuburnya janganlah engkau buat hati mereka sedih di alam barzah ya Allah kumpulkanlah kami dengan junjungan kami Nabi Muhammad kumpulkanlah kami bersama guru kami guru Syekh Muhammad Zaini Ibn Abdul Ghani dan juga guru Udin InsyaAllah ya Allah ya Allah engkau lebih tahu apa yang ada di hati kami masing-masing kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah hajat dunia dengan kemudahan wa hajatul akhirah dengan segala ampunan selamatkanlah ya Allah putra dan putri kami jauhkan mereka dari hal-hal yang engkau haramkan jauhkan putra dan putri kami dari narkoba jauhkan putra dan putri kami dari mabuk-mabukan jauhkanlah putra dan putri kami dari perzinahan demikian juga pencurian jadikanlah masyarakat yang ada di samarinda ini ya Allah sebagai umat dari Nabi-Mu yang penuh rahmat penuh cinta kasih kepadamu berikanlah hidayah kepada mereka seberataan ya Allah bagi yang sakit berikan kesembuhan yang sakit hatinya berikanlah hidayah daripadamu ya Allah berkat daripada guru kami guru sekumpul dan juga berkat daripada junjungan kami Nabi besar Muhammad s.a.w bihakki rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina gurrata a'yun wa ja'alna lilmuttagina imama ya Allah turunkanlah hujan yang membawa rahmat bagi kita ya Allah ya Allah ya Rabb jauhkanlah api yang membakar jauhkan daripada siksaanmu ya Allah angin puting beliung yang memporak-porandakan berikan bagi pemimpin kami ya Allah hidayah daripadamu agar mereka mencintai umat-umat nabimu panjangkan umur mereka mudahkan segala rizki mereka jauhkan daripada balak dan bencana jadikanlah pemimpin-pemimpin kami ya Rabb orang-orang yang engkau cintai ya Allah Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa gina azaba nar wa adkhilna aljannata mal abrar ya azizu ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummi wa alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi bil mustafa baligh magasidana waghfir lana mamadha ya wa si'al karami ya Rabbi bil mustafa baligh magasidana waghfir lana mamadha ya wa si'al karami ya Rabbi bil mustafa baligh magasidana waghfir lana mamadha ya wa si'al karami takabbalallah min kuh takabbalallahu takabbalallahu ming kum Terima kasih.